Negeri Mantili dipimpin seorang raja bernama Prabu Janaka, mempunyai putri cantik jelita bernama Dewi Sinta. Untuk menentukan calon suami diadakan sayembara. Akhirnya sayembara tersebut dimenangkan oleh putra makota kerajaan Ayodhya bernama Rama Wijaya. Prabu Rahwana, Raja Alengkadi Raja sangat menginginkan memperistri Dewi Widowati. Setelah melihat Dewi Sinta, Rahwana menganggap bahwa Sinta adalah titisan Dewi Widowati yang selama ini dicari-cari. Rama Wijaya, putra makota kerajaan Ayodhya bersama Sinta istrinya disertai Leksmana adiknya sedang dalam pengembaraan sampai di hutan dan daka. Rahwana melihat Sinta timbul niat untuk memiliki, maka dicarilah akal yaitu dengan mengubah seorang pengikutnya yang bernama Marica menjadi seekor kijang kencana untuk menggoda. Melihat keelokan kijang tersebut, Sinta meminta Rama untuk menangkapnya. Rama berusaha mengejar kijang tersebut dan meninggalkan Sinta bersama Leksmana. Sinta sangat cemas dikarenakan Rama lama belum kembali. Sinta menyuruh Leksmana untuk mencari Rama. Sebelum meninggalkan Sinta, Leksmana mengingkari dengan lingkaran majis untuk menjaga keselamatan Sinta. Ramwana yang telah mengetahui Sinta telah ditinggal seorang diri berusaha untuk menculiknya. Akan tetapi maksud tersebut gagal karena lingkaran majis yang dibuat Leksmana. Rahwana mencari akal dengan merubah menjadi Brahmana ketua. Ketika Sinta mendekati untuk memberikan sedekah dan telah keluar dari lingkaran, maka ditariklah Sinta dan dibawa ke Alengkah. Dalam pengejaran akhirnya, kijang dipanah oleh Rama. Ternyata, kijang tersebut berubah menjadi raksasa, lama rica, sehingga terjadilah perang dengan Rama. Leksmana menyusul Rama, mengajak untuk segera menemui Sinta. Perjalanan Rahwana membawa Sinta ke Alengkah, terhambat oleh seekor burung Garuda bernama Jatayu. Jatayu ingin menolong Sinta yang dikenalinya sebagai putri Prabu Janaka sahabatnya. Dalam peperangan tersebut, Jatayu dapat dilungkukan oleh Rahwana. Karena Rama dan Leksmana tidak menemukan Sinta di tempat semula, maka dicarinya Sinta. Dalam perjalanannya bertemu dengan Jatayu dalam keadaan luka parah, Rama mengilah Jatayu yang menculik Sinta. Jatayu akan dibunuh oleh Rama, namun dapat dicegah oleh Leksmana. Setelah Jatayu menceritakan keadaan yang sebenarnya, maka Jatayu mati dengan iringan Rama dan Leksmana. Dalam kesedihannya, datanglah seekor kera putih bernama Hanuman yang diutus pamannya Sugriwa untuk mencari dua orang satria yang dapat mengalahkan Subali. Sugriwa tidak dapat mengalahkan Subali kakaknya yang sangat sakti yang telah merebut Dewi Tara kekasih Sugriwa. Akhirnya, Rama membantu Sugriwa mengalahkan Subali. Subali, Dewi Tara dan Anggada putranya sedang bercengkerama, dikejutkan dengan tantangan Sugriwa sehingga peperangan tidak dapat dihindari. Berkat bantuan Rama, Sugriwa berhasil mengalahkan Subali. Kemudian Sugriwa bertemu kembali dengan Dewi Tara. Karena jasa baik Rama, Sugriwa membantu Rama untuk mencari Dewi Sinta istrinya. Untuk itu, Hanuman diutus mencari dan menyelidiki negeri Alengka. Di dalam kerajaan Alengka, Trijata, kemenakan Rahwana sedang menghibur Sinta. Tiba-tiba, Rahwana datang untuk membujuk Sinta agar mau menjadi istrinya. Namun, bujuk rayu Rahwana ditolak. Sehingga, Rahwana bermaksud untuk membunuhnya. Tetapi berhasil dicegah. Trijata meminta Rahwana untuk bersabar. Dan Trijata menyanggupi untuk menjaga Sinta. Di dalam kesedihannya, Sinta dikejutkan dengan tembang yang dibawakan oleh kera putih Hanuman. Setelah kehadirannya diketahui Sinta, Segera Hanuman menghadap untuk menyampaikan maksud kehadirannya sebagai utusan Rama. Setelah selesai menghadap Sinta, Hanuman segera ingin mengetahui kekuatan kerajaan Alengka. Maka, dirusaklah keindahan taman kerajaan. Akhirnya, Hanuman tertangkap oleh Indrajit Putra Rahwana dan kemudian dibawa menghadap Rahwana. Karena marahnya, Hanuman akan dibunuh. Tetapi dicegah oleh Kumbakarna. Ia tidak setuju dengan tindakan kakaknya. Karena dianggap Kumbakarna menentang, maka diusirlah ia dari kerajaan Alengka. Akhirnya, Hanuman dijatuhi hukuman dengan dibakar hidup-hidup. Tetapi Hanuman bukannya mati. Bahkan dengan api tersebut, Hanuman membakar kerajaan Alengka. Dan setelah itu, ia kembali menghadap Rama. Setelah mengutus Hanuman, Rama Wijaya beserta kera-kera berangkat untuk membendung samudera sebagai jalan menuju Alengka. Selesai membendung, datanglah Hanuman melaporkan tentang keadaan serta kekuatan bala tentara Alengka. Mendapat laporan Hanuman, Rama Wijaya merasa gembira. Dan digutuslah Hanuman, Anggodok, Anila, dan Jembawana prajuritnya untuk menyerang Alengka. Balat tentara sedang berjaga-jaga di tepi batas kerajaan. Tiba-tiba diserang oleh prajurit kerajaan. Maka terjadilah perang campuh yang sangat ramah. Kumbokarno bertindak sebagai Senopati menghadapi Rama Wijaya. Dalam peperangan tersebut, Injrejit dan Kumbokarno gugur di palagan. Rahwana gugur terkena panah pusaka Rama dan dihimpit gunung Sumawan yang di bawah Hanuman. Setelah Rahwana mati, dengan diantar Hanuman, Sinta menghadap Rama. Tetapi Rama menolak karena menganggap Sinta telah ternoda selama berada di Alengka. Maka, Rama meminta bukti kepada Sinta untuk membuktikan kesuciannya. Dengan sukarela, Sinta membakar diri. Karena kebenarannya, kesucian Sinta dan pertolongan Dewa Api, Sinta selamat dari Api. Setelah terbukti kesuciannya, Rama menerima kembali Sinta dengan perasaan haru dan bahagia. Terima kasih telah menonton!